Pasangan Nelson Pemalingo dan Chris Suartabone bakal membangun dua rumah sakit internasional di Gorontalo jika terpilih. Hal ini dilakukan agar warga tidak lagi jauh-jauh untuk berobat. Dua rumah sakit internasional di Provinsi Gorontalo. Warga Gorontalo bakal tak perlu lagi pergi jauh untuk berobat. Pasalnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Nelson Pemalingo dan Chris Suartabone akan membuat dua rumah sakit berskala internasional di Gorontalo. Hal tersebut disampaikan pasangan cagup-cawagup Gorontalo nomor urut dua dalam rangkaian kampanye di Buliohuto, Kabupaten Gorontalo. Selain warga, sejumlah besar tokoh masyarakat setempat juga tampak hadir. Mereka antusias mendengar paparan program prioritas Nelson Chris dalam kampanye dialogis tersebut. Dalam orasinya calon gubernur Nelson Pemalingo menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan dukungan masyarakat. Menurut Nelson, dukungan masyarakat terhadap pasangan Nelson Chris tidak akan sia-sia. Nelson mengatakan semua program kerjaan Nelson Chris bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya membuat rumah sakit bertaraf internasional. Dengan adanya peningkatan kualitas rumah sakit, diharapkan tingkat kesehatan masyarakat juga semakin baik. Program prioritas Nelson Chris juga menyasar pada ketersediaan tenaga profesional bidang kesehatan. Di mana pasangan nomor dua Nelson Pemalingo dan Chris Wartabone menyediakan beasiswa pendidikan untuk tenaga profesional, termasuk dokter, sehingga kebutuhan dokter spesialis di Gorontalo terpenuhi. Maka mulai dari situ dinyatakan menang, Pak Nelson akan mempersiapkan perangkat-perangkatnya. Akan insya Allah paling lambat 2026 akan menjadikan dua rumah sakit internasional di Provinsi Gorontalo. Untuk apa itu Bapak Ibu sekalian? Bukan untuk mendatakan orang-orang sakit dan luar negeri, tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi apa? Supaya dulu mungkin ada keluarga kita yang pernah dirujuk ke Manado, dirujuk ke Makassar, dirujuk sampai Jakarta. Pak Chris, itu kasihan mereka membutuhkan biaya yang besar. Sehingga harus kita lakukan adalah kita kembangkan ruang, rumah sakit minimal di Gorontalo, supaya tidak ada lagi masyarakat Gorontalo yang dirujuk ke rumah sakit-rumah sakit kota besar. Cukup di Gorontalo, tapi fasilitasnya kita lengkapi sehingga mudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tim Liputan Mimosa TV, Muartakan